Assalamualaikum wr. wb ketemu lagi dengan saya Anna Kurnia Putri hari ini saya akan memberitahu kamu tentang salah satu transportasi laut Natuna yaitu menggunakan kapal pelni bukit raya ini saya bikinkan review bukit raya dan rutenya kapal pelni bukit raya dari Surabaya menuju ke Pontianak biasanya memakan waktu 3 hari sampai 4 hari sampai di Pontianak beberapa jam kapal akan diberangkatkan ke pulau serasan Natuna biasa memakan waktu 13 sampai 14 jam dari serasan menuju ke pulau Midai biasanya memakan waktu 7 sampai 8 jam guys karena perjalanan kali ini saya pergi ke Midai jadi rute perjalanan saya ambil semuanya ke Midai ya guys rute yang kedua untuk sampai ke ke pulau Natuna ini dari kota Kijang guys Tanjung Pinang ke Letung dari Kijang ke Letung biasanya memakan waktu 13 jam guys dari Letung berangkat lagi ke Tarempak waktunya hanya 4 jam guys dari Tarempak kapan akan diberangkatkan lagi ke Selat Lampak Natuna ini memakan waktu 10 jam 10 jam guys di kapal laut karena saya mau ke Midai jadi ke Midai nya lagi dari Selat Lampak itu sekitar 4 jam guys rute yang ketiga kamu bisa dari Batam terbang ke Bandara Raden dan Sajat Ranai guys dari Ranai jika ada jadwal Bukit Raya kamu turun ke Selat Lampak guys pelabuhan Selat Lampak dari pelabuhan Selat Lampak ini kamu akan diberangkatkan ke pelabuhan Midai guys begitulah rute ke Kepulauan Natuna guys tapi hari ini saya akan mereview bagaimana berangkat menggunakan KM Bukit Raya ini guys menuju satu pulau di Natuna yaitu Pulau Midai berangkat kali ini kita mulai dari pelabuhan Serasan guys Bukit Raya ini termasuk salah satu transportasi ke wilayah Pulauan Natuna guys kapal ini sudah lama sekali beroperasi sejak tahun 1994 kapasitas muatannya hampir seribu orang guys ada kamar kelas 1 kelas 2 dan kelas ekonomi kapalnya ada 7 tingkat guys wah cukup besar ya guys kalau saya pribadi menyebutnya ini adalah kapal persiar orang Natuna guys jadi kami disini pesiarnya ya pakai Bukit Raya hehehe ini suasana naik dan turun penumpang guys kapal ini biasanya diserasan sandar sekitar 1 jam sampai 2 jam guys setelah itu kapal ini akan diberangkatkan ke Midai ini rute ke arah Tanyung Pinang ya guys kalau ke arah Kalimantan dan Surabaya dari serasan menuju ke Pontianat setelah itu baru ke Surabaya oh ya guys kalau dari Jakarta kamu bisa juga loh naik Bukit Raya ini yaitu dari Tanyung Periuk guys rutenya setelah Tanyung Periuk kamu akan diberangkatkan ke Belinyu setelah itu baru ke pelabuhan Kijang Tanjung Pinang oke guys kita sudah naik sekarang jadi kita langsung cepat-cepat cari tempat ya guys karena disini tiketnya tertera nomor tempat tidur tapi tidak sesuai dengan nomor tempat tidur yang ada di tiket jadi kita harus cari sendiri ya guys tempat tidur kita ini saya berada di deck 5 guys jadi ini tangga naik ke atas deck 6 ini tempat santai di belakang deck 5 ya guys sebelah kanan ini ada pintu masuk untuk ke arah tempat tidur jadi kita masuk lewat sini guys nah beginilah suasana di dalam kapalnya ya guys tempat tidurnya seperti ini jadi suami saya sudah menemukan tempat tidur kami guys nah disinilah kami tidurnya setelah itu saya pun membentangkan spraynya guys supaya anak-anak tidak kotor ya guys ini pengalaman saya setiap kali berangkat pasti bawa spray supaya anak-anak tidak terkena bekas-bekas dari orang lain yang sebelum kami ya guys tipsnya kalau kamu tidak bawa spray kamu bisa pakai alkohol hand sanitizer untuk membersihkan kasurnya ya guys untuk bantal kamu tidak perlu bawa bantal kasurnya sudah ada bagian kepalanya jadi enak untuk baring ya guys alhamdulillah di tempat tidur kami ada tv di depannya ada colokan listrik juga dan ini guys ada AC alhamdulillah lumayan guys dingin sekali kami langsung buka bekal guys karena lapar banget setelah itu ada pengumuman untuk penumpang baru supaya membeli tiket guys jadi kita harus beli tiket untuk membeli tiket bukit raya guys kamu pergi ke ruangan informasi di dalamnya ada ruang makan gitu guys nah disini tempat beli tiketnya petugasnya sudah nunggu kita disini untuk membeli tiket kamu harus menyiapkan kartu sertifikat vaksin ya guys dua kali kalau tidak kamu harus menyediakan antigen kalau ke arah pontiana kamu harus ada surat vcr guys jadi tidak bisa pakai antigen harus pakai vcr dan harga tiketnya guys ini nih harganya segini tujuan ke pulau midai kapal sudah diberangkatkan sekitar jam tiga an ya guys jadi kita sudah di perjalanan dan saya pun belum sempat sholat asar ya guys jadi kita naik ke atas di deck 6 untuk sholat eh sini kakak bisa kak bisa kak bisa keluarkan kak nah ini guys nampakan di luarnya jadi kita cari musholat ya guys kayaknya musholat disana tuh dan akhirnya di sebalik ini kita menemukan musholat nya guys ada tempat uduknya dan juga ada wc nya guys kakak una mau ke wc dulu kita lihat wc nya guys tara ini wc nya guys saya pun ke sebelah sendal dilepas di luar ya guys ini tempat uduknya setelah itu kita ke musholat nya guys tekan ini nih musholat nya guys musholat nya bersih sekali dan full AC guys dingin sekali disini musholat ini ramai ketika sholat zuhur dan sholat maghrib guys karena sholat pejamaah kalau kamu gak bawa mukenah guys tenang ini ada nih mukenah sama sajadah ya guys kalau saya pakai mukenah sendiri setelah selesai sholat kita lihat-lihat ada buku disini guys banyak buku tentang islam ada al-quran juga kalau kamu mau baca al-quran ada disini guys ini semuanya ini nama musholat nya adalah musholat bagus salam ya guys kami pun keluar guys melihat wah cantik sekali guys kita mau naik ke atas ke deck 7 mau lihat-lihat di atas ya guys tapi sebelum itu kita lihat lutanya kapalnya sudah muter guys itu disana itu pulau serasan yang sudah kami tinggali jangan kemana-mana dulu ya guys kita naik ke atas kita lihat di atas ada apa di atas itu guys kayak ada restoran gitu guys tempat makan dan ada minimarket nya juga ini nih jadi kalau mau makan disini bisa guys tapi saya enggak pernah makan disini dan sepertinya kalau di kapal itu makanannya semuanya mahal mahal guys jadi saya enggak mampu untuk beli jadi kita pakai bekal aja he biasa anak pulau suka bekal guys setelah kita muter di atas kita turun lagi guys ternyata guys kita dikunci pintu-pintu gang enggak bisa masuk karena orang lagi periksa tiket guys jadi kalau kamu kemana-mana kamu harus bawa tiket ya guys jadi pengalaman saya saya kena tanya karena saya enggak bawa tiket ketika pergi sholat jadi alhasil pintu dikunci kita dikunci kita dikunci guys kita dikunci orang lagi periksa tiket jadi pintu-pintu pintu-pintu dek pintu-pintu yang ada mau lewat dikunci guys jadi kita enggak bisa lewat jadi duduk disini dulu sama Kak Una guys ada aja yang ditanya oh ini kapal kecil Kak sampan sampan bisa naik dari itu bisa ini kalau misalkan kapal yang besar ada kecelakaan jadi kapal yang kecil dipakai untuk turun dari kapal ke atas ke atas biar cantik disusun setelah itu kita bisa turun guys sebelum turun kita ditanya-tanyain guys karena kita enggak punya tiket tapi saya enggak bisa videokan hehehe oh ya guys ini pengumuman untuk ambil makan guys jadi kamu punya tiket itu jangan dibuang ya guys itu untuk ambil makan jadi kalau kamu mau ngambil makan kamu turun ke deck 4 guys di dapur jadi kamu turun ke deck 4 itu kamu akan melewati orang-orang di sekitar guys jadi belok kanan ini inilah pengantrian mengambil makanan gratis ya guys dari tiket tadi oh ya guys di kapal kamu enggak perlu bawa air panas ini tersedia air panas disini ya guys bisa diambil untuk masak pop mie ataupun bikin pop mie assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diberitahukan kepada al-kawar muslimin dan muslimat waktu sholat maghrib pada jam jam 18 lebih 5 menit waktu indonesia bagian barat atau waktu di kapal diberitahukan kepada kaum muslimin dan muslimat waktu sholat maghrib pada jam 18 lebih 5 menit waktu indonesia bagian barat atau waktu di kapal arah hibrat menghadap lurus haluan kapal arah hibrat menghadap lurus haluan kapal halil kaum muslimin dan muslimat selamat di musyola bagus yang berada di deck 6 bagian belakang tempat untuk berada di kanan dan kiri muslimat dan kian berberitahu wassalamualaikum wabarakatuh 4 1 lanjut lanjut 2 lanjut 1 oh ya guys maaf ya guys disensor dulu ya udah saatnya kita buka makanan yang dikasih tadi ya guys ini nih makanannya nih dapat aqua 2 dapat jus juga 2 dan ini makanannya guys oh ya dapat makanan seperti ini jus dan aqua begini sejak zaman pak jokowi guys kalau dulu gak ada dan untuk di kapal juga ada yang jualan baik kopi maupun pakaian nasi bantal boneka dan lain sebagainya guys jadi kalau kamu gak bisa nahan nafsu untuk membeli yah ludes lah uangnya ini pengumuman setengah jam lagi kapal sandar di pelabuhan midai guys kita sudah harus kemas-kemas guys ini sudah jam 11 malam guys anak tidur saya ke wc dulu untuk buang air kecil dan beres-beres untuk siap-siap mau turun guys dan kita mulai berangkut barang guys untuk turun dari kapal menuju pelabuhan midai ini sekarang ke pelabuhan midai tidak lagi lewat tengah-tengah laut guys kalau dulu di tengah laut pakai pompong kecil sekarang sudah dempet seperti serasan lah guys ini suasana di pelabuhan midai dipadati oleh penumpang-penumpang yang mau naik dan si pengantar penumpang dan ini dia barang-barang kami semuanya biasa orang pulau kalau berangkat banyak barangnya guys sekarang kita sedang menunggu perintah petugas untuk turun ke pelabuhan saatnya turun guys dan ada juga yang naik saatnya kami turun guys dadah bukit raya sampai jumpa pada pelayaran berikutnya dan kami pun sampai di pelabuhan midai terima kasih sudah menonton ya guys sampai jumpa pada video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh